Intro Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya SC Electronic Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan buatkan video tutorial tentang bagaimana caranya memasang Tune Control Mono seperti ini Namun dengan catu daya terpisah ya dari powernya Jadi dia memiliki catu daya sendiri-sendiri ya Power catu daya sendiri dan untuk Tune Control menggunakan catu daya sendiri seperti ini ya Nah oke tapi sebelum lanjut ke videonya, angka baiknya teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya agar saya bisa lebih semangat lagi ya Karena saya perhatikan teman-teman hanya nonton videonya saja ya tanpa atau lupa mengklik tombol subscribe-nya ya Oke bercanda teman-teman Oke sekarang berikutnya kita menuju ke bahan-bahan yang diperlukan Yaitu disini saya menggunakan trapo satu buah ya dengan kapasitas 1 ampere beserta PSU-nya Yang bisa teman-teman lihat cara pembuatannya di link deskripsi di bawah ya Nah oke lalu berikutnya sediakan juga untuk kabel-kabel ya secukupnya Dan tentunya sediakan juga satu buah Tune Control yang masing-masing teman-teman miliki Dan kebetulan disini saya menggunakan Tune Control mono plus middle dengan tegangan supply 15 CT 15 ya Oke teman-teman sekarang kita lanjut saja ke cara pemasangannya Oke pertama-tama kita pasangkan dulu untuk kabel supply ke Tune Control-nya ya Nah perhatikan disini jangan sampai terbalik ya teman-teman Salah-salah nanti bisa merusak kit Tune Control-nya sendiri Oke pertama-tama kita pasang dulu seperti ini ya 15 CT 15 Usahakan untuk kabel harus berbeda warna ya Kalau masih pemula disarankan untuk warna kabelnya dibedakan ya Agar tidak keliru dalam pemasangan ke PSU-nya nanti Nah seperti ini ya teman-teman Pasti langsung bisa kalau teman-teman ikutin videonya sampai selesai ya Nah ini untuk kabel sumber dayanya atau supply-nya Oke lalu berikutnya kita pasangkan ke kit PSU-nya teman-teman Disini sudah tersedia juga ya kit PSU-nya Oke lalu kita pasangkan disini juga teman-teman Hati-hati jangan sampai terbalik ya posisinya Yang kabel positif ke positif yang CT ke CT dan yang negatif ke negatif juga ya Seperti ini Oke sedikit informasi kalau teman-teman ingin tahu cara membuat regulator PSU-nya Teman-teman bisa klik link video di deskripsi ya Saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ini Jadi teman-teman bisa sama-sama belajar juga untuk mengetahui bagaimana cara membuat PSU simetris ya Disitu saya sudah sediakan beserta saya sudah jelaskan ya Cara pembuatannya Nah oke ini sudah jadi seperti ini ya Cukup mudah sekali Oke berikutnya sediakan juga kapal untuk menuju ke output dari tune control Yang diumpan nantinya ke input dari power amplifier Nah disini ya posisinya teman-teman Hati-hati jangan sampai keliru juga untuk output audio dan groundnya Oke kita pasang di bawah saja ya agar lebih mudah Untuk menyoldernya Mohon maaf ya teman-teman kalau cara pemasangannya berantakan Karena disini saya bertujuan untuk memberikan pemahaman dan tutorial saja kepada teman-teman semua Agar semuanya bisa tahu apa yang belum diketahui Nah oke ini sudah jadi ya kapal untuk output ke bagian input powernya Oke dan sediakan juga satu buah kabel input ya Ini untuk input saya menggunakan kabel jack 3,5 ya Yang saya potong agar lebih mudah Dan ini di jumper ya Untuk RL nya dijadikan satu dan groundnya satu Jadi dua kabel ya teman-teman Nah ini untuk input di bagian sini ya Jangan sampai keliru jangan sampai terbalik dengan bagian output Nanti bisa-bisa enggak bunyi ya teman-teman Oke kita pasang dulu untuk inputnya Dan ini groundnya Untuk ground bebas dimana saja ya teman-teman Yang penting satu jalur jangan CT Saya akan solder disini saja agar dekat ya Mungkin teman-teman bisa lebih rapi lagi pemasangannya dari saya ya Karena ini hanya untuk tutorial saja Jadi saya tempel di belakang PCB saja Oke ini untuk input Dan ini untuk kabel output Lalu kabel yang tiga ini untuk supply Ingat ini tegangannya simetris ya teman-teman 15 CT 15 Menggunakan trapo 1 Ampere ya Sudah cukup ini Sudah lebih dari cukup ya Dan sekarang kita lanjut ke pemasangan menuju input bagian power amplifier nya Oke teman-teman saya akan ambilkan dulu untuk dripper power nya Nah oke ini dia teman-teman power saya ya Yang saya rakit sendiri juga Saya bikin sendiri Saya cetak sendiri Dan saya modip sendiri Untuk cara modifikasi power amplifier OCL nya Teman-teman bisa dilihat saja ya Di playlist video saya Sudah banyak disana menjelaskan tentang Cara modifikasi power OCL 150W ya Dan kenapa ini saya tidak pasang di box ya Karena ini untuk nantinya Buat video ke teman-teman lagi ya Untuk tutorial kalau ada modifikasi atau apapun itu Nanti saya akan share ke teman-teman semua ya Oke dan ini untuk kabel celokannya sudah dipasang juga ya disini Nah sekarang kita pasangkan untuk input ke power amplifier nya ya Dan juga pemasangan untuk supply dari PLN nya Nah ini di jumper saja ya disatukan dengan rapo yang menuju ke power amplifier nya Jadi di jumper saja jadi satu Disini saya tidak pakai saklar ya Jadi langsung saja Nanti kalau teman-teman mau pakai saklar tinggal pakai saklar saja Di kabel yang berwarna biru itu ya Menuju ke PLN Nah disitu teman-teman bisa pasang laklar Kalau disini saya hanya untuk tutorial saja Jadi langsung saja disolder disini teman-teman Nah dipasang di jumper disatukan ya Jadi begitu nanti dicolokkan ke listrik PLN Dua-duanya sudah hidup ya Tune control beserta power nya Oke seperti ini ya teman-teman Dan saya tengkalkan lagi hati-hati ya Setiap dalam perakitan power itu Karena ini bersangkutan langsung Atau Atau langsung Berhubungan Dengan yang namanya listrik dari PLN ya Karena itu sangat berbahaya ya teman-teman Jadi harus hati-hati ya Dalam perakitan atau Dalam Pembuatan power ya Nah oke berikutnya Kita pasangkan untuk kabel output dari tune control Menuju ke input dari power amplifier ya Nah kita pasang di belakang juga ya teman-teman disini Kalau PCB Ripper amplifier teman-teman Ada tulisannya pasti disitu Tertilah tulisan in dan ground Nah teman-teman pasang disitu ya Kabel dari output tune control Masuknya ke input bagian power amplifier ya Nah ini pull ya teman-teman semua Untuk powernya saya rakit sendiri Beserta trafonya saya gulung sendiri juga ya Bisa teman-teman lihat Trafonya juga sudah bekas terbakar Nah oke saya akan jelaskan sekali lagi Untuk routingnya Cara pemasangan tune control ini ya teman-teman Pertama-tama Untuk supply dari PLNnya di jumper ya Di jumper dijadikan satu dengan trafo Yang menuju ke tune control Jadi pertama-tama dari trafo ini masuk ke PSU regulator simetris ya Nah dari trafo masuk ke PSU regulator simetris Lalu keluar dan masuk lagi ke Supply input dari tune control ya Dan ini kabel audio inputnya Yang nantinya masuk sumber audio Masuknya ke sini ya teman-teman Nah lalu berikutnya Ini untuk kabel output dari tune control Masuknya ke input power amplifier Nah jadi routingnya seperti itu ya teman-teman Cukup mudah sekali Saya yakin Pasti teman-teman juga langsung paham Dan langsung bisa untuk mempraktekannya ya Kalau teman-teman perhatikan videonya dari awal sampai selesai ya Jadi enggak gagal paham Nah sekarang kita pasang dulu untuk komponen speaker-nya Disini saya menggunakan komponen kecil saja ya Ini komponen berukuran 4 in Kali 1 saja ya untuk percobaan Oke ini kabelnya ya teman-teman Oke saya akan pasang dulu untuk komponen speaker-nya ya teman-teman Saya akan skip dulu Biar mempersingkat durasi dari videonya Oke ini sudah terpasang semua ya untuk komponen speaker-nya Dan disini seperti biasa Saya menggunakan Mi Condensor Untuk merekam hasil audionya ya teman-teman Agar bisa lebih jelas dan lebih bersih lagi Untuk teman-teman dengarkan Oke teman-teman Sekarang kita lanjut saja ke check sound-nya Checky Dot Nah ini power sudah menyala dan standby ya Langsung saja kita check sound teman-teman Dengan lagu DJ saja ya Agar tidak kena CR seperti biasa Oke kita apply Kita buka levelnya sedikit-sedikit Kita buka high-nya ya teman-teman Ini untuk high-nya Oke ini sangat halus sekali ya Mantap Lalu kita buka untuk middle-nya Oh mantap teman-teman Ini sangat kerasa sekali ya Kita buka untuk low-nya Oke Mantap teman-teman Ada sayang ada Oh mantap teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb